Halo semuanya, gue Dayat dari Gadgetalk Dan akhirnya Desain dari Realme 7 Sedikit berubah Gue bilang sedikit, karena perubahan desainnya Cuma di layout kameranya aja Yang lebih lebar Nah, mungkin buat netizen yang suka Ngomel-ngomel karena bosen Sama desain Realme yang gitu-gitu aja Dari entry level, khususnya 5i, mid-range sampai ke flagship Itu desain kameranya sama Mungkin mereka rada kesulitan Buat membedakan Atau gak ada ciri khasnya untuk Di seri flagshipnya Realme gitu kan Nah, jadi di Realme 7 ini Udah dibuat beda desain kameranya Tapi untuk penempatannya Dia masih menurun ke bawah Dengan 64MP lensa utama 8MP lensa ultrawide Dan 2 lensa depth dan macro Yang cuma 2MP doang Gak guna Serius, menurut gue itu cuma gimmick Dan tambah-tambahan lensa doang Ayolah, untuk seluruh brand HP Stop pakai lensa macro yang cuma 2MP doang Semuanya bakal tau kok Kalau banyaknya lensa di HP itu Bukan jadi penentu untuk Kualitas kameranya yang bagus Tapi kan bang, lensa macro itu Untuk jepret objek yang lebih deket lagi Iya, gue tau Tapi kalau ada lensa 64MP Kenapa gak pakai yang itu aja? Kan resolusinya gede Bisa di crop Problem solved Mending budget lensa gimmick tadi tuh Di improve ke sektor yang lain Misalnya Buat improve ke kualitas layar Atau vibration motor yang menurut gue Kurang baik di HP ini Tapi emang wajar sih Kalau di kelas mid range Vibration motornya tuh kayak gini Tapi kalau bisa di improve pakai budget lensa macro tadi At least lebih berguna kan? Ya itu menurut gue aja sih Anyway, untuk kualitas kamera dari HP ini Bagus Karena udah pakai sensor Sony IMX682 Beda sama seri sebelumnya Realme 6 yang pakai sensor Samsung Bahkan udah di highlight di belakang kotaknya Kalau Realme 7 pakai sensor Sony Tapi entah kenapa gue gak terlalu berasa banget Peringkatan dari seri sebelumnya Mungkin karena processing Realme yang jadi ciri khas kali ya Emang tajem sih Tapi kalau di zoom Kelihatan tuh oversuppeningnya Skin tune juga jadi rada kemerahan Nyampur ke coklatan gitu Dan untuk dynamic range-nya Lumayan sesuai di kelasnya Perbedaan dari kamera wide angle Ke kamera normal juga gak jomplang Alias weight balance-nya tuh konsisten Terus bisa nge-zoom sampai 5 kali juga Tapi menurut gue lebih baik pakai lensa 64MP terus di crop Hasilnya jadi jauh lebih bagus Di mode portrait lumayan rapi Termasuk di kamera depan Tapi di pencayaannya masih belum terjaga dengan baik Pasti over exposure Nah untuk warna nih yang gue kurang suka di kamera depan Skin tune-nya rada kemerahan Gue yakin sih Processing-nya tuh naikin tint ke warna pink gitu Dan ini nih Sample foto pakai lensa makro yang kata gue tadi kurang bagus Karena cuma 2MP Kalau di malam hari Tanpa pakai night mode Hasilnya udah bagus Malah kadang pakai night mode Hasilnya malah kurang bagus Jadi harus dicoba aja dulu Tanpa night mode Kalau hasilnya kurang Baru deh pakai night mode Nah ada filter baru nih Di HP ini Khusus untuk jepret di malam hari Contohnya kayak filter Modern Gold Flamingo Dan Cyberpunk Ini gokil sih Biasanya sih filter kayak gini tuh Pakai preset yang dijual Di aplikasi Lightroom Tapi kalau di HP ini Udah ada filter dari aplikasi kamera bawaannya langsung Jadi gak repot atau gak harus beli untuk dapetin hasil foto kayak gini Kalau untuk video Autofocus dari kamera di HP ini cepet juga loh Smooth lagi Bisa support Sampai 4K 30fps dan 1080p 60fps Tapi gak stabil Fitur stabilisasinya cuma bisa di 1080p 30fps aja Kalau mau lebih stabil lagi Pakai mode Ultra Steady Nah ini adalah hasil video dari kamera depan Realme 7 Dia cuma dapat di resolusi 1080p 30fps aja Gak dapat sampai 60fps Atau resolusi 4K Untuk dynamic range nya Sih kalian bisa lihat sendiri Karena sekarang tuh posisinya Langit lagi bagus banget Karena birunya tuh lagi biru Bagus banget lah pokoknya Nah ini tuh gue lagi berhadapan Sama matahari Ini posisinya juga lagi golden hour Terus kalau di belakang So far Muka gue tuh gak gelap-gelap banget gitu Tapi kalau masalah yang disitu putih Wajar Karena sumber cahaya dari sana Dan gue tuh Ngebelakangi Matahari Terus untuk stabilisasinya Dia belum ada Jadi untuk kamera depan Dari Realme 7 ini gak stabil Desain backdoor di hape ini Juga lagi-lagi jadi ciri khasnya Realme Dari setiap hape yang mereka keluarin Pasti stylenya Realme banget Yang punya gradasi kayak gini Dengan finishing mid Yang jadi favorit gue Tapi apakah sidik jari masih nempel Jawabannya iya Tapi gak separah dengan finishing glossy Pokoknya gue apresiasi banget Hape yang pake finishing mid Feel tinggaman berasa enak Walaupun sedikit tebal Tapi gue ngerasa nyaman-nyaman aja Halus gitu gak terlalu licin juga Jadi masalah grip aman lah Dan udah dikasih case juga Di paket penjualannya Tapi kenapa sih Realme selalu gak ngasih headset Di kotak penjualannya Padahal kan hape ini tuh ditujukan Untuk gamers yang kita tau Kalo gamers tuh pasti butuh banget Sama headset Apalagi hape ini juga udah ada audio jack Tapi ada hal yang gak biasa juga Di dalam kotaknya Realme Yaitu kertas berupa verifikasi TUV Rheinland Yang udah lolos tahan uji Di bagian layarnya Kata mereka sih Layar dari Realme 7 ini Gak ngerusak mata Untuk spesifikasinya Gak jauh beda Sama Realme 6 Pake Mediatek Helio G95 RAM 8GB Dan storage 128GB Kalo kurang ada tambahan microSD slot juga Realme 7 ini pake prosesor baru Yang beda di clockspeed GPU Frekuensinya aja G95 di 900MHz Sedangkan prosesor Realme 6 kemarin Yaitu G90 di 800MHz Secara experience-nya Gue pake main PUBG selama 2 jam Suhunya tuh adem banget Frame drop juga jarang gue alamin Nah tapi sayangnya Di sektor grafis Belum dapet smooth extreme Padahal si Realme 6 kemarin Udah bisa smooth extreme kan Ya ini tuh cuma masalah Di gamenya aja Yang belum update Seharusnya ntar bisa dapet smooth extreme Tapi tetep masih bisa diakalin Pake GFX tool Biar bisa keunlock Smooth extreme Dan HD extreme Tapi dengan konsekuensi Suhu yang lebih panas Dan kadang frame drop juga Nah kalo dipake untuk scrolling-scrolling nih Berasa banget lancar luncurnya Spek layar dari Realme 7 ini Cakep dengan 90Hz refresh rate Buat yang belum tau perbedaannya apa Nih gue kasih contoh perbedaan Refresh rate 60Hz dan 90Hz Kalo spek lengkapnya Pake panel IPS 6.5 inch Full HD plus 90Hz refresh rate Dan 480 nits brightness Secara pengalaman gue Layar dari HP ini tuh Kayak kurang nendang aja Kualitasnya kalo di level kecerahan Di bawah 40% Baik dari detail dan juga warna Tapi kalo brightnessnya diterangin Di atas 40% Baru deh kualitas layarnya tuh Keluar dan lebih ngepop gitu Farid juga bilang Kalo layar dari Realme 7 ini tuh Tidak sebaik layar HP Dengan budget 3 jutaan Yang lainnya Jadi yang bisa dibanggain Sama layarnya ini Ya 90Hz refresh rate tadi Brightnessnya juga kewalahan sih Kalo dipake di bawah sinar matahari Harus banget di mentokin ke kanan Biar bisa keliatan Anyway Kalian ada yang Salvo gak sama icon di atas ini Yap ini adalah logo NFC Yeay Akhirnya fitur yang sering diributi netizen Ada di HP ini NFC multifunction Fun fact Realme 7 yang ada NFC Cuma untuk di Indonesia aja So Terima kasih Realme Indonesia Kalo di sebelah kanan ini Ada power button Yang sekalian jadi Side mounted Fingerprint yang juga Kayak Realme 6 kemarin Fingerprint dan face unlocknya Sama-sama cepet Bahkan gue kadang gak sadar Nempelin fingerprint Yang padahal HPnya tuh Udah ke unlock Nah tadi gue bilang Kalo HP ini tuh Sedikit tebal Karena baterainya emang gede cuy 5000 mAh dengan 30 watt Dan charge Jadi wajar kalo ketebalannya tuh Kayak gini Ya padahal gak tebal-tebal juga kok Masih nyaman kalo dipegang Baterai 5000 mAh ini tuh Bisa dipake sampe 2 harian Di pemakaian normal Tapi kalo dipake full gaming Ya seharian bisa lah Di Realme UI Berbasis Android 10 ini Kita bisa masuk ke mode Super power saving Yang bikin baterai Lebih irit lagi Dibanding power saving Mode ini bisa dipake Sebagai emergency Ketika kalian Ketinggalan charger Namun masih butuh Aplikasi ringan Kayak message Telepon Atau whatsapp Tapi ya cuma Watch di aplikasi ringan aja ya Kalo di aplikasi berat Tetep aja kayak di mode biasa Sedangkan untuk proses Ngecasnya Ini cepet coy Di angka yang baterainya tuh 5000 mAh Ngecas dari 5 Sampai 100% Cuma 1 jam doang Kesimpulannya HP ini bisa jadi Masuk list HP terbaik Karena prosesornya ngebut Layar 90Hz Kamera bagus Baterai gede Ngecasnya juga Cepat Di budget 3 jutaan Ini 3 jutaan Atau 4 jutaan Sid 4 juta 4 juta Karena Sebelum rilis itu kan Banyak yang ngeramal Kalo HP ini tuh Bakal ada di angka 3 juta Tapi pas udah launching Ya 3999 Alias 4 juta Kurang seribu Bos Ya tapi Ujung-ujungnya juga Tetep kan Itu di angka 3 jutaan Iya 3 jutaan Bisa begitu Tapi Angka yang lebih tepatnya itu 4 juta Kembali seribu Oke Jadi segitu aja untuk video kali ini Semoga bisa menjadi referensi Buat kalian yang lagi Cari HP Untuk di budget 3 jutaan 4 jutaan Kembali seribu Lebih tepatnya Silahkan like Dan subscribe Untuk terus memberikan Kalian informasi Seputar teknologi Gue Dayat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih